kalau gua bawa Marco menang nggak kira-kira kalau gua bawa Marco menang nggak ya gua bawa Marco nggak bawa Nami yang nggak pakai efek-efek decrease-decrease gitu ya harusnya pakai sih Hai Oke ngeberasa sandinya Oke langsung mati kan carrotnya mereka Sorry teman-teman gua potong dulu videonya karena gua bakal ngasih tahu kalian kalian bisa join ke pasukan Dino ini teman-teman untuk mendapatkan new rhythm code dari yang lama sampai terbaru teman-teman kalian bisa langsung join ke discord pasukan Dino dan sini juga kalian bisa ngelihat ah saling berbagi informasi atau berbagi line up atau diskusi selain itu pun ada game-game lain juga teman-teman disini seperti game Tensura Oke kalian bisa langsung cek di link description di YouTube temen-temen ya bagi kalian langsung ke bagi kalian langsung ke YouTube channelnya ligos biasanya disitu ada di link description link discord kalian tinggal join aja ke link discordnya dan kalian langsung masuk ke link discordnya Oke kian dan terima kasih ha hai yuk guys balikin saya ligos kali ini gua bakal war guild ya seperti biasa gua selalu nge-record war guild gua dari yang pertama sampai ke-7 sekarang ini ke-8 teman-teman Oke kita bakal lihat lawan war guild kita tuh siapa aja Oke sebagai info kemarin gua pengen naikin chopper anyway ternyata ya ternyata chopper anyway gua mau naik ke bintang 10 kurang satu ini guys Aduh dan udah solot lagi dan kurang guys Oke sama-sama sih kita langsung aja ke green lain ya Mungkin gua bakal di live stream bakal ngelarin atau enggak besok atau nanti gua carilah solusi biar dapat itu ya guys ya bahannya Oke kita langsung aja ke guild ya Oke disini kita udah lihat guild dan di sebenarnya ada slot sih slot guild tapi gua masih kosongin dan belum gua ACC maaf ya guys ya mau banget nah ini udah ada guildnya belum gua bisa ACC juga udah ada guildnya juga dan ini aku nggak tahu karakternya juga Oke kita langsung aja ke guild war Tadah Oke lawan kita kali ini victory ID Wow orang Indonesia guys server 21 kita dua mereka 21 Wow gila sih dua tambah satu sama dengan 21 Enggak lagi aja tiga ya tiga Oke nih lawan kita victory ID dan kita bakal lihat ya apa yang tinggi itu mereka Wah gila sih powernya 5,8 ya kalah gua guys ya kalah kalau dilihat bandingin power gua kalah guys gua kalah banget kita bakal cek lagi wuih lawannya ini big mom big mom ya ini orang Indos sih pasti pasti tau lain nomor satu namanya dan kapten mereka ada di posisi kelima ya Wow masih pakai meta lama ya guys ya pakai pakai ini juga yang kalau dia mati bakal nambah tag gitu tapi gua nggak tahu masih bisa war atau enggak karena udah ada care juga akan nambah itu nah ini indo-indo banget sih tapi ada unsur-unsur orang luarnya juga sedikit novel timpes tabo buahangkok bahwa lawan Thailand kan itu yang tulisan cacing Thailand bener gak guys ya Thailand atau Vietnam aku nggak tidak tahu ya Oke disini kita udah diserang ya kita disini udah empat kali nyerang dan kita dapat 10 poin Wow mereka tiga kali nyerang 7 poin kemungkinan kali ini kita bakal menang ya dan kita bakal cek dulu disini kita ngelihat ya Paraboy dapat bintang 2 Oke kita bakal cek ya Paraboy ini kenapa dapat bintang 2 soalnya ngelautnya 5,2 ya Paraboy ini berapa berapa juta sih 5,2 Wow 5,7 masih bisa ngelain 5,8 gua nggak tahu deh victory apa atau gimana kita bakal cek bagaimana kemenangannya ini kita lihat line up nya Paraboy sih lumayan sih kalau bisa lumayan naminya terbelakang ya pasti naminya juga mati ya dia tahu nih kami nya bakal mati bakal diserang sama si Zoro ya Wah sakit banget sih kayaknya kapal sama guild ini berasa ya Luffy nya ini Nami nyerang bakal bakal ini nih bakal ampuk nih musuhnya Oke Luffy NW mereka mati ditunjuk aja kenapa Sanji di depan ya kalau gua jadi diem Sanji gua taruh di belakang Sanji gua taruh di belakang yang gua ganti sama si usop-usopnya di depan jadi kan gimana efek usi usop langsung keluar di awal-awal gitu guys oke Oh mah gua ngerti nih ahaha ya hoi ternyata sih ini nih ya si siapa nih namanya si Paraboy ini dia dapat bintang Oh mati berdua ternyata gua kira satu kalau satu kayak harusnya bintang tiga ya kalau satu mati satu harusnya bintang tiga disini efek gara-gara efek dari usop sama si Sanji ini jadi berasa guys berasa jadi lumayan lah ya kita bakal lihat lagi Sanji nya sakit kah tidak berasa guys berarti Sanji dia itu mungkin ya skill guildnya itu dia nggak dinaikin atau gimana tapi ini menang atau kalah ya harusnya menang deh harusnya menang soalnya Zoro nya shrap Oke gila sih gila para aboy yang lawan itu ya sama orang Indo ya kita bakal cek yang hancur lagi mereka dimana nih ini bad bone ini diserang sama Kyusokso Kyusokso bentar kita bakal lihat ya anggota kita namanya Kyusokso Oh dia dapat bintang ini ya Kyusokso ini berapa sih dia dari peringkat mana sih Oh berani juga ya Kyusokso ini ya nggak ada Kak Kyusokso Oh ini peringkat 5 Oh dengan power 3 juta 3,7 sampai 3,8 menarik nih guys kita bakal cek dulu Kyusokso kita bakal lihat line up-nya Kyusokso ya dia main smoker ya ada dimana Wah main armor dan attack nih Gladius itu salah satu yang di musuh ini musuh ini Gladius ada dimana kalau Gladius mati dia bakal nambah attack kalau enggak ada 27 persennya nah semua keren udah mati ini udah nambah nambah itu ya nambah 100% armor belum lagi diserang sama si karet 120 nah ini teknis udah nambah itu bahwa teknik udah nambah tapi masih unggul Oh ya berasa juga ya rupiah nyerang si rupiah ini tuh dia cuman 160-an Oke defense mereka berkurang nih menarik menarik makin berasa 200 ribu dari 100 ribu jadi 200 ribu 300 ribu Oh my god luar biasa tendangan Sanji nya dengan madun ya guys Wah ini nih kayaknya antara sih kayaknya semuanya mungkin ya Kyusokso ini kalah tapi ande bak berhasil mengalahkan beberapa mematikan berapa musuh lah dua atau enggak berapa ya dua atau ketiga oke Zoro musuh bersakit gak Wih blok 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 oke di sini kayaknya kita kayaknya kemungkinan masih bisa menang efek dari usap sakit banget efek bakar ya guys ya nih bisa menang sini harusnya stak dari si Sanji udah lumayan nih 11 12 Armor 10 kritikal yang kritikal ya kalau nggak saya sudah bakal cek kritikal ya ya Inggris Oh skill make skill make wih sakit tuh kapalnya Perfum Yuda ya dari Kyusokso pantas dia bertahan nambah nambah darah guys pantas dia menang ya oke sekarang giliran kita untuk menyerang nih sekarang giliran kita untuk menyerang ya sekarang giliran kita untuk menyerang kita ada di peringkat tiga ya di urutan ketiga dan kita bakal laut urutan ketiga ya guys ya gua pengen laut sesuai urutan power gua 4,9 dan di 4,5 tapi gua juga harus hati-hati Oh dia memainkan jimbe nih dan memainkan Moria wah ini nge-selin juga ya nge-selin sih kemungkinan eh si carrot gua masih bisa misal gua pakai carrot bisa kena beku nih walaupun 30% ya nge-selin 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 dia nggak punya Aokiji tapi dia punya Moria pinter nih pinter Oke ditambah lagi sama dia mungkin nggak punya karakter lagi lain dia akhirnya pakai jimbe di depan jimbe di depan nggak punya wih dia nggak punya counter Oh bisa menang telak nih mungkin ya guys ya gua nggak tahu soalnya dia sanji bintang 5 ini gua pasti mati ya kalau dia mati duluan 12 kalau gua bawa Marco menang nggak ya kalau gua bawa Marco menang nggak kira-kira kalau gua bawa Marco menang nggak ya harusnya gotoro ya gua coba untuk membawa Marco guys ya gua coba gua untuk membawa Marco nggak pakai Nami ya nggak pakai Nami harusnya bisa menang nih semoga aja menang ya semoga aja menang nih guys gua bawa Marco gua bawa Marco nggak bawa Nami ya nggak pakai efek-efek decrease-decrease gitu ya harusnya pakai sih Oke nggak berasa sanjinya Oke langsung mati kan karatnya mereka Oke disini udah kena efek efek dari usap gua 80% nah karena silent dia nggak bisa makanya gua bawa Marco ultimate mereka ke nge-silent nggak bisa apa-apa nih dan mereka cuman mengharapkan mengharapkan skill ultimate ya Nah ini gua paling suka nih Ayo Marco gua Oke udah nambah ini ya udah nambah armor kemungkinan gua bisa dapat tiga bintang nih mungkinannya Oke Marco silent tiga orang ini Sanji Zora dan usapnya please Wah kena usapnya doang nih bahaya nih harus mati dulu nih Oke tinggal Sanji doang nih Oke ditonjok aja dipanah disabit-sabit wadah pakai kapal ini ya Wah gila sehingga kayaknya nggak bisa dapat nih guys ya tendangan madun bak bakal mati kita satu mati please please tendangan madun kita langsung membunuh dia dong please please tendangan madun kita Oke langsung ditepas Marko gua belum sakit-sakit tamat waduh nggak bisa dapet bintang tiga guys bintang dua ini Aduh gua udah udah ngerasa bisa dapat bintang tiga kalau Marko gua bintang lima mungkin udah mati tendangan madun derder satu juta tiga juta ya wih keluar esek pasif dari haki-nya mampus kita mampus mampus please dear kalah kita guys nggak apa-apa yang penting dapet bintang dua guys yang penting dapet bintang dua intinya kalau kalian menyerang mereka ada udah tiga tiga ya ketiga yang mati atau keempat bakal dapet bintang nggak nggak masalahnya guys nggak masalahnya penting kita menang ya dan jarang kita pun gua bawa nami mungkin kemungkinan dia bakal mati ya di sini gua taruh nami tadi kan gua cuma mainkan mode silent kalau nami gua bisa nge-decrease dia armor tadi bakal mati dia dia mikir dua kali tuh mungkin untuk ngelawan gua ya mungkin ya guys ya gila guys menurut kalian udah oke kalian apa gua kalau kalian pengen pakai line up ngelawan di wargwild ya kalian lihat dulu musuhnya line upnya seperti apa kayak tadi kan si di black gua mencoba-coba nih bisa nggak ya musuh itu menggunakan skill nih kebanyakan menggunakan skill Jinbei Moria Sanji Sanji tanpa skill bukan apa-apa kalau Sanji ini bener-bener kena silent ya silent terus-menerus udah nggak bisa ngapa-ngapain apalagi diserang pakai udah kena silent satu udah kena kripple mau ngapain tuh ya nggak gua tadi berpikirnya begitu ternyata dia menggunakan haki imun ya kalau saya haki imun ya jadi ada dimana tuh dia kayak gini guys kalau nggak salah mana ya haki imun ya bener gak ya 50% nah ini haki will be low 50% health immune to damage selama tiga ronde skill only big active satu kali gitu mungkin ini yang keluar ya tadi ya bener gak kalau gua salah sorry guys ya gua soalnya belum pernah menggunakan mungkin itu ya using skill atau enggak hasoku ya using skill 30 challenge 100% energi gua nggak tahu juga Oke mungkin sekian dulu konten gua kali ini setidaknya sepertinya war guild gua bakal menang nih war gue bakal menang ini ada melapa ini Oh VIP guys ya habis ngelirin misi ini guys ya quest Oke bagi kalian yang pengen nonton gua live stream gua bakal live nanti siang ini atau nggak malam juga jadi gua dua kali live stream ya dan ini mobile Legends ya bagi kalian nonton gua dari awal sepakir tau jadwal gua live sekarang gua bakal live mobile Legends mabarlah karena ini malam minggu ya tapi gua nggak sampai palingan untuk malam sampai tengah malam aja guys ya untuk siang palingan sampai jam lima dari siang sampai jam lima nih oke yang sampai jam lima ntar kita lanjut lagi dari jam tujuh sampai jam kosong kosong jam 12 karena paginya ada kegiatan lainnya gitu oke gua liga semuanya dulu jangan lupa di like subscribe dan aktifin lonceng untuk dapetin notifikasi dari konten gua maupun live stream gua oke mantep guys semoga gak cek kalian bagus banget sama dan semoga hari kalian menyenangkan bye bye semuanya see you selamat menikmati